Oke, kemudian untuk mengatur material, jadi Anda bisa saja menampilkan material disini tanpa Anda harus merender ya, dengan mengaktifkan, disini ada namanya material texture, ini dalam status off, itu artinya berarti material kita tidak tampak di layar, maka Anda bisa klik disini, ya, kemudian Anda pilih material texture on, ya, oke, kita tunggu berusaha, ya, jika benar akan tampil seperti ini, ini menunjukkan bahwasannya material-material sudah tampil atau sudah tampak di layar. Oke, satu hal penting yang perlu Anda ketahui, ya, disini kita bisa saja mengatur yaitu tingkat kerapatan pada objek material kita, ya, disini saya ambil contoh pada material garasi ini, oke, Anda bisa klik pada bagian material browser, begitu, kemudian kita cari material yang kita gunakan untuk garasi, saya gunakan disini menggunakan flooring wood, ya, saya klik dua kali pada flooring wood, ya, ya, akan tampil seperti ini, disini kita bisa mengedit tingkat tingkat kerapatan atau tingkat kelonggaran ini, ya, misalnya kita ingin tampak pada garasi ini, hasilnya semakin besar, Anda klik pada ini, kemudian klik pada edit image, ya, disini kita atur pada skill, ya, skill ini bisa Anda rubah, Anda perhatikan, ketika 0,5, maka dia tampak seperti ini, saya akan rubah menjadi angka 1, ya, oke, ya, Anda perhatikan, pada layar pun dia juga akan berubah, oke, ya, Anda perhatikan, ya, seperti itu, dan Anda juga bisa melakukan hal yang sama pada material-material yang lainnya, oke, demikian penggunaan untuk mengatur kerapatan material, oke, selamat menikmati.